Saya pikir harusnya memiliki motivasi yang lebih kuat, memiliki semangat yang lebih kuat dibandingkan orang tua. Kalau orang tua tadi kita sudah sepakat, justru sudah sulit dirubah, malah dia adalah lebih banyak memiliki peran sebagai pengaruh yang tidak baik, justru yang tidak baik. Jadi saya pikir anak muda masih bisa memiliki peluang untuk dia membangun kesadaran kritisnya dan melakukan sesuatu tentunya. Itu saja dari saya, terima kasih dan mau maaf atas semua mungkin kekurangan kita dalam proses diskusi ini. Sampai ketemu di forum berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, saya akan membacakan, bukan kesimpulan namun ada laporan dari Komnas HAM yang saya pikir kita perlu tahu mengenai pengaduan terhadap diskriminasi dan intoleransi hak kebebasan beragama maupun terhadap aliran kepercayaan itu dari tahun ke tahunnya meningkat. Yang saya dapat datanya di tahun 2015 itu ada 74 pengaduan dan di 2016 87 pengaduan dan di 2018 naik lagi menjadi 90-an pengaduan. Dan di tahun 2019 saya belum baca laporannya. Saya pikir ini adalah hal yang diadukan dan terlapor yang mungkin kasusnya terpublikasi dan kita tidak tahu kasus-kasus lokal yang tidak terpublikasi lainnya. Ucapan terima kasih saya kepada para pembicara telah bersedia dan secara sukarela tanpa paksaan telah hadir di sini. Terima kasih juga bagi teman-teman audiens di sini telah hadir untuk pemutaran film dan diskusi. Satu hal yang saya soroti bahwa yang paling sulit di dunia intelektual ini adalah ketika setelah kita dialektika melemparkan arasi di tataran ide kita sangat sulit untuk mengimplementasikan dan kita lakukan. Ini adalah tantangan yang sesungguhnya tantangan yang realitas. Terima kasih juga kepada Abang Amanda dan Pidong yang telah membuat kopi yang enak dan mengantarkan kopi dengan secara layak. Dan teman-teman yang belum membesan kopi ataupun minuman silahkan pesan. Terima kasih untuk menutup perjumpaan kita ini dan mungkin ke depannya kita bisa berjumpa. Mari bertepuk tangan. Terima kasih.